Ini lumayan bikin merinding ini, bikin terkaget-kaget ini. Sebelumnya kan ada beberapa relawan Mas Gibran maupun Pak Jokowi yang merapat mendukung Pak Prabowo. Cuma mungkin mereka sekarang tiarap atau lagi menggarap basis masa. Nggak tahu tuh masanya siapa, nggak jelas ini. Yang jelas, kondisi sebaliknya terjadi di relawan bekas pendukung Pak Prabowo di beberapa provinsi. Ini sekarang balik kanan, mendukung Pak Ganjar Pranowo. Ini manuver-manuver para relawan ini. Mbu karpengopo, mbu kecewa, mbu. Ini kita bahas aja. Halo, tetap di Ngompol bersama Om Begawan. Mari kita ngopi dulu yang kental. Dan membahas tentang manuver-manuver relawan-relawannya para capres. Ini setelah tiga capres memanasi mesin partai masing-masing, dampaknya mulai ketok. Mulai terlihat. Dan itu berdampak pada situasi di kelompok dukungan-dukungan mereka. Anto berefek pada elektabilitas. Nah, ini di PDIP, yang sudah mulai rung-rung-rung-rung, sudah panas itu. Utamanya pendukung, yang karpeng, maksudnya melipir-melipir, mendele-mendele, mulai kebuka sekarang. Dan salah satunya imbas adalah Mas Budiman Sujat Miko, lockout dari PDIP. Sedangkan di koalisi perubahan, Usai Pak Anies Rotso, ketiga petinggi partai pendukung. Demokrat mulai goyang ini. Mulai goyang-goyang. Seperti yang disampaikan kemarin. Lalu di koalisi yang mendukung Pak Prabowo. Ini lumayan bikin merinding ini. Bikin terkaget-kaget ini. Sebelumnya kan ada beberapa relawan Mas Gibran, maupun Pak Jokowi, yang merapat mendukung Pak Prabowo. Cuma mungkin mereka sekarang tiarap. Atau lagi menggarap basis masa. Nggak tahu tuh masanya siapa. Orang jelas ini. Yang jelas, kondisi sebaliknya terjadi di relawan bekas pendukung Pak Prabowo di beberapa provinsi. Ini sekarang balik kanan. Mendukung Pak Ganjar Pranowo. Ini manuver-manuver para relawan ini. Mbu Karpengopo, mbu Kecewa, mbu. Ini kita bahas saja. Padahal kalau dilihat, mereka berada di garda terdepan loh. Serta ada di bawah wilayah yang memang di tahun 2014 dan 2019 jadi faktor penting suaranya Pak Prabowo. Waktu itu. Mereka mampu memberi suara kemenangan. Tapi untuk tahun depan. Mbu ini. Mereka kan berjuang ke Pak Ganjar loh. Nah cek saja di beberapa lokasi, di beberapa wilayah. Ada di Padang, Sumatera Barat. Bogor, Jawa Barat, NTB dan Makassar, Sulawesi Selatan. Dan itu kesadaran mereka sendiri. Orang karena keinginan sesuatu. Tidak ada motivasinya. Dia itu dengan ikhlas mendukung Pak Ganjar. Tidak ada upaya Pak Ganjar nemui mereka loh. Kalau yang kabur ke Pak Prabowo, kan langsung komunikasi sama dia tuh. Iya loh. Ketemu, ngobrol, wedangan. Lalu menyatakan dukungan. Oh, itu ada relawannya Bolonimase itu. Bolonimase itu ya, Mas Gibran mungkin. Lah ini gimana ini. Nggak sepor dalam lurus gerbongnya minggu kanan. Hari ini rusak tuh. Lah ini Mas Budiman. Atau Bang Noel. Yang semula punya kelompok GP Mania sekarang jadi Prabowo Mania 08. Ya itu manuver relawan. Orang apa-apa. Nah bedanya. Yang merapat ke Pak Ganjar tuh lebih banyak grup relawan lokal. Yang memang mereka aktif. Aktif sekali di lapangan. Serta melakukan penetrasi di lapangan. Apa karena mereka melihat Pak Prabowo mau gitu-gitu aja. Yang mau ngono-ngono saja itu loh. Atau karena sudah dua pilpres. Jadi bosan masyarakat tuh. Dua pilpres kalah. Atau karena memang usianya sudah 72 tahun. Nah ya toh. Warga itu mau pindu, peng telu, kalah terus. Masa sekarang mau nawari nama yang sama lagi ke masyarakat. Kan yuk isin loh. Masa kalah hat-trick. Atau faktor mereka ingin merasakan aura kemenangan. Sehingga relawannya pendukungnya Pak Prabowo pindah ke Pak Ganjar. Yang mereka melihat ada sebuah harapan kemenangan. Ini jujur saja loh. Pak Prabowo itu kuat banget perasaan dan duite. Cuannya itu. Makanya banyak relawannya melipir-melipir gabung. Itu hames nih masalah duit. Nah tiga kali ikut pilpres loh. Tidak pernah menang. Mau ikut lagi yang keempat. Kayaknya habis pilpres ini perlu ini muri turun. Museum Rekor Indonesia harus kasih penghargaan ini. Karena kalau empat kali kalah. Waduh. Terbanyak nih. Dia satu-satunya capres. Sepanjang 20 tahun berturut-turut ikut pilpres. Dan gak pernah menang itu Pak Prabowo. Nah bisa jadi. Orang-orang di DPP Gerindra sudah mulai bingung. Ini piye caranya ini. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Yang bagaimana lagi nih perjuangan mereka itu di DPP Gerindra ini. Nah tiga kali ikut konsestasi hasilnya beluk kok. Beluk ini nol ini. Nah 2009. Itu jadi capresnya Bumiga. Gak tahu itu kenapa dulu Bumiga ngambil Pak Prabowo. Akhirnya luput. Kalah itu. Dengan Pak SBY waktu itu. Nah 2014 gandingan sama Pak Hatara Jasa. Nah. Keok menah. Empat tahun lalu sama Pak Sandiaga juga bubruk. Rapayu. Kalah lagi. Mau jualan isu apa lagi? Apa yang mau ditawaran kepada masyarakat? Semua masyarakat Indonesia itu sudah tahu. Sudah paham. Pak Prabowo itu bekas menantunya Pak Suharto Presiden loh. Penguasa Orde Baru waktu itu. Nah. Sekarang tinggal sendirian. Menjumblukan diri. Soalnya sudah pisah sama istrinya. Anak satu-satunya juga tinggal di Amerika. Pernah jadi danjen kupasus. Oh. Bintangnya tiga. Jenderal. Sayangnya karena memerintah anak buah di Tim Mawar untuk menculik para aktivis. Ya malah dipecat. Masyarakat harus paham itu. Nah. Habis Orde Baru tumbang. Tahun 1999. Ya karena umyek di dalam negeri dia kabur ke Yordania. Ya memang sekarang sih jadi Menteri Pertahanan. Menterinya Pak Jokowi. Ya kan lumayan itu. Ada modal yang berbeda buat kampanye nanti. Cuma sayangnya. Lalu dipasrai food estate di Kalteng aja ya. Terbengle dan gagal lo. Piyek. Cuma mau nandur. Ngu panganah. Pertahanan pangannya gagal lo. Beli 12 pesawat tempur. Eh lah kok malah beli bekas armada udaranya di Qatar sana. Ya repot ini. Nah warkan solusi perdamaian ke Rusia ukurannya malah ditolak. Ini. Ini masyarakat harus paham. Kan repot kalau seperti itu. Nah apa portofolio? Apa itu? Jejak rekam itu. Jejak rekam yang mau disampingkan ke warga itu apa? Yang tentu biar menarik. Ya biar oke lah. Kalau mau oke ya silahkan memilih itu. Siapa saja? Kelompok relawan yang menarik dukungan dari Pak Prabowo. Ini masyarakat harus paham dan tahu nih. Om Pegawan tak kasih tahu nih. Om Pegawan kasih tahu. Supaya paham. Supaya menarik gitu loh. Pertama. Itu relawan Pak Prabowo sandi di Padang sana. Mereka sepakat mendukung Pak Ganjar. Justru karena teringat pesan Pak Prabowo. Jangan jadi maling kundang. Cerita orang Padang itu. Untuk Pilpres tahun depan. Mereka mendukung Pak Ganjar karena tahu siapa maling kundangnya. Mereka paham. Iya tahu. Yang dibutuhkan pemimpin masa depan Indonesia itu regenerasi. Yang lebih mudah. Meneruskan. Yang harapannya membuat kita lebih baik. Iya tahu. Nah toko-toko di sana yang bicara itu ada Pak Ardianova Caniago. Pak John Kennedy. Mas Tony. Itu di pesisir sana itu. Salam kenal semua mas. Terima kasih. Sudah bergabung dengan Pak Ganjar. Monggo mendukung Pak Ganjar. Di Sumatera Barat itu pada umumnya. Silahkan. Tapi jangan dengan motivasi. Yang nanti akan merugikan panjendengan. Dengan motivasi untuk bangsa dan negara ini. Dan Padang khususnya. Salam kenal dari saya ya. Yang di Padang ini. Om Begawan. Begawan Ariduta. Silahkan nanti kita kontak-kontak. Silahkan bagikan konten-konten ngompol. Buat relawan Pak Ganjar di sana. Jika 2019 bisa meraih. Suara 85 persenan. Kira-kira tahun depan berapa persen. Buat Pak Ganjar. Ayo. Ini om Begawan nanti. Nunggu kabarnya saja ya. Gitu ya. Yang penting kerja dulu kawan-kawan. Jaga kesehatan. Yang penting itu. Nah di Jawa Barat. Khususnya Bogor. Itu Kang Acing itu. Acing Komarudin. Beserta 400 relawanya. PS 2019. Itu yang mengalihkan dukungan. Dengan mengubah nama. Jadi GP24. Nah ini singkatannya mesti. Ganjar Pranowo 24. 2024. Laku mahan namang Kang Acing. Tetap semangat ya. Alasannya Kang Acing itu. Pak Ganjar sosok tepat. Untuk melanjutkan visi. Pak Jokowi. Gerak cepat. Untuk Indonesia maju. Mereka sudah cukup memberi dukungan. Di 2014. Dan 2019. Untuk Pak Prabowo. Nah keempat ratus relawat. Itu berasal dari Depok. Sukabumi. Bekasi. Kabupaten dan Kota Bogor. Ya makin mantap ya. Pisang iu Kang Acing. Salam kenal ya. Dan masuk barisan Pak Ganjar. Ya pokoknya jaga kesehatan. Nah juga ada itu. Tim PS 2019. Di Nusa Tenggara Barat. Itu juga melepas kaos. Bergambar Prabowo Sandi. Berganti dengan kaosnya Pak Ganjar Pranowo. Nah menurut Mas Ahmad Rozi. Yang saya dengar. Saya amati itu. Visi berkelanjutan kepemimpinan Pak Jokowi. Lebih relevan dikerjakan oleh Pak Ganjar Pranowo. Ya ini. Terima kasih Mas Rozi. Semoga suatu saat kita ketemu. NTP juga salah satu provinsi yang di dua pilpres sebelumnya. Dimenangkan oleh Pak Prabowo. Itu saja. Itu saja. Oh enggak. Masih ada juga itu. Relawan PS 19 di Makassar. Loh. Suwalah si Tenggara. Yang juga merapat ke Pak Ganjar. Wah ke loh. Yang merapat ke Ganjar. Terus kanconi masih. Beloni masih terus. Melalui ketua relawan. Mas Yusron Sofian. Menegaskan kalau ada keistimewaan Pak Ganjar. Selain masih muda. Nguaneng. Cekatan. Beliau juga syarat. Penuh. Pengalaman. Kok kayaknya Mas Yusron mau bilang Pak Prabowo ketuaan gitu ya. Dia ya pekewo. Bilangannya Pak Ganjar itu lebih muda. Itu menandakan kalau dia sebenarnya mau ngatakan Pak Prabowo itu sudah ketuaan. Tapi dia sungkan pekewo. Nah mungkin karena 2014. 2019 pernah mendukung Pak Prabowo dan dia paham tentang Pak Prabowo. Pak Ganjar juga dinilai pemimpin yang merakyat dan sederhana. Bisa merangkul semua kalangan. Termasuk milenial, generasi Z maupun emak-emak loh. Tapi ingat Bang Yusron. Kaum inteloran. Inteloran dan kaum radikal. Jangan dirangkul. Biarkan saja loh. Kecuali mereka mau tobat. Oh enggak apa-apa. Tidak lagi mengusung politisasi agama. Nah politik identitas baru boleh bersama-sama dan berjuang dengan Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar anti itu. Nah lo Saruja tuh mas. Iya tau. Pokoknya Saruja sama pegawai ini. Nah gue bosok jawa. Artinya setuju loh. Pokoknya sepakat loh. Salam seger paras. Dari saya Mas Yusran. Para relaman PS19 yang mau merapat lagi. Ingat. Meski kita bekerja memenangkan Pak Ganjar. Tapi yang diperjuangkan bukan PDIP atau Pak Ganjar. Melainkan memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia itu. Sebab kita percaya. Beliau bakal mampu melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Pak Ganjar akan melanjutkan visi. Mewujudkan Indonesia Maju 2045. Nah jadi yang bergabung mendukung Pak Ganjar. Lebih fokus karena mimpi kehidupan kita mendatang akan lebih baik. Tanpa pemimpin pemberani, muda dan visioner. Apa yang sudah dicapai sekarang. Bisa kembali tertinggal dengan negara lain. Salah pilih presiden yang rugi kita seluruh negeri ini. Itu ya. Oke. Mari kita kembali ngopi lagi. Salam pengalaman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.